Halo balik lagi ke produk update nya Banteng Mas nih hari ini kita mau kasih tahu kita punya DBA, Disc Brakes Australia jadi yang belum tahu DBA itu singkatannya apa itu singkatannya Disc Brakes Australia ini yang seri T2 nah kebetulan yang ini adalah buat mobil Hilux Hilux Revo Hilux Rocco ya tapi yang seri yang terbaru pun sama sih karena Hilux Roc itu cuma berupa bumper sama grillnya nah Hilux yang terbaru kalau udah di chip up jangan lupa nih remnya juga mesti dipikirin jangan cuma mau ngebutnya doang nanti lupa berhentinya gimana nah ini berhentinya pasti akan lebih baik ini untuk depannya karena pengiraman itu 70% ada di depan jadi yang belakang nggak usah terlalu khawatir kalau mau upgrade pikirin depan dulu aja jadi ada tiga aspek yang mesti dipikirin kalau ini adalah rotor disc nya yang kedua selang remnya yang ketiga brake pad nya biasanya kalau orang ganti rotor disc nya sekaligus sama si brake pad nya juga nah ini bedanya kalau DBA ini dibanding dengan yang lainnya adalah karena si DBA Australia ini punya teknologi yang disebut kanguru pau nah kalau di zoom disini jadi di dalam lempengannya ini dia ada bentuk bentuk seperti yang dia klaim seperti kanguru pau tapi ini ada maksudnya nih bukan cuma sekedar berbentuk kayak gini biar keren kerenan tapi ini ada maksudnya supaya ini panas kalau di dalam itu panas jangan sampai ke kelamaan distribusi heat nya enggak 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 tersalurkan dengan baik maka itu pengereman pasti akan berkurang maka itu dengan bentuk kanguru pau begini lebih cepat dingin ya klaim bisa lebih cepat dingin terus satu lagi dari si DBA adalah kanan dan kirinya buat aplikator nah ini ada buat Hilux Revo sama kita juga punya stok buat fortuner jadi saat ini baru ada dua itu tapi nanti coming soon akan ada buat mobil mobil lainnya juga jadi kelebihannya si DBA adalah pengereman yang lebih baik tentunya dengan manajemen panas yang dia bikin dengan kanguru pau nya ini supaya lebih dingin lebih cepat dingin intinya gitu aja sih nah inilah DBA disc brake Australia barang dari Australia masih asli bikinan Australia nih nah ini street series nih nah kalau yang buat senang 4x4 ini juga salah satu merek yang kalau anak-anak overtau 4x4 tapi ini yang tipe T2 hari ini kita mau menjelaskan tentang barangnya nggak baru jadi ini launching mungkin sekitar 2 tahun yang lalu terlihat ini di Australia waktu itu di IRB ini IRB Jack jadi kalau offroad terkadang kita ada butuh ngedongkrak mobil butuh ngangkat mobil ketika ada stok atau harus ada penggantian park di kaki-kaki ya apapun itu dongkrak di tempat offroad atau dimanapun kita tetep butuh nah kalau anak offroad kita biasanya harus prepare segalanya semaksimal mungkin nah biasanya kita pakai High Lift itu merek dari Amerika mereknya High Lift nah itu High Lift Jack biasa disebutnya kita ngedongkrak mungkin kalian pernah lihat nanti saya kasih lihat cuplikannya nah High Lift itu dia modelnya mekanisme jadi dia didongkrak naik satu naik satu tapi itu zaman dulu nah sekarang kita punya IRB Jack jadi kalau di High Lift biasanya kita pasang di bumper depan atau bumper belakang kadang untuk rescue juga kita untuk ngebuka bodi mobil yang penyok kita juga bisa pakai itu nah tapi ke kesulitan dari pakai High Lift itu kita harus benar-benar ngerti cara pakenya bisa kejepit bisa nendang dagu itu nuruninya biar pelan satu-satu cetelek cetelek beratnya terus memang dia heavy duty ya lebih kelihatan kuat sekali tapi kurang sultan kalau ini nongkrak sultan High Lift itu untuk yang 48 inch itu harganya sekitar 2,2 2,3 lah range-nya sekitar itu ya nah ini luar biasa harganya 13 juta bro untuk dongkrak keluaran dari IRB Australia namanya IRB Jack dia sistem hidrolik mahal banget tapi sangat mudah dipakainya dan sangat aman nanti saya akan demonstrasi sedikit ketika kita menggunakan ini nah kemudian harganya nih sekarang setelah dia 2 tahun kurang lebih 2 tahun launching harganya udah murah banget sekarang harganya di bawah 13 juta mendekati 10-11 jutaan lah nah ini makanya saya bikin video mau announce eh nongkrak sultan udah gak semahal itu makin lama makin turun ya seperti kita tahu lah terkadang ketika produk baru keluar biasanya mahal tapi ketika berjalannya waktu teknologi apa segala macem mesin produksi kapasitas lebih gede dan lain-lain tentunya lebih murah dan kita jadi bisa beli lebih murah nah ini saya mau peragain jadi biasanya kita pakai bumper bumper yang memenuhi standar biasanya sudah ada posisi untuk dongkrak high liftnya nih kayak ini di rival Australia eh rival Rusia sorry kita udah ada tempatnya nih disini jadi ini pengungkitnya ya dasarnya untuk kita masuk ke sini jadi ini ada lubangnya nih tiap bulbar pasti ada yang pro kalau bulbar yang proper pasti ada nah ini kita mau adjust tingginya secara manual jadi nggak terlalu banyak mompak ini kita bisa kendorin disini oke setelah kendor dia bisa masuk disini ada ini dia ada gripnya jadi dia bisa ngegigit nah ini kurang lebih tingginya udah kita mencukupi kita kencangin kemudian kita kunci oke kita posisikan kita setel tingginya dikit lagi pastikan rata lantai rata semua rata masuknya rata kita mulai jadi nggak perlu sampai harus berdiri neken terus kalau yang lift jack kan ini bisa high lift bisa dagu jadi kita biasanya mompaknya dari samping kalau ini bener-bener aman kayak gini aja juga bisa ketika sudah naik mau turun ini kita bisa pelan kita bisa pilih bisa tekan sedikit nah turunnya pelan kalau mau lebih cepat kita bisa tekan lebih dalam ada pertanyaan silahkan di komen ini produk terbaru dari airby airby jack sebenarnya terbaru dua tahun lalu tapi di bidang dongkrak airby baru keluarin yang ini aja semoga ada pengembangan-pengembangan kalau barang ini sukses di pasar ada pengembangan-pengembangan yang berikutnya kita coba review lagi thank you guys halo balik lagi ke produk update dari Banteng Mas nih hari ini kita mau bahas Aero class up and down tailgate lift nah bedanya apa sih sama yang yang lain-lain kemarin kita pernah bahas rival kalau rival itu shocknya itu membantu supaya pada saat pembukaan jadi dia turunnya nggak langsung jatuh jadi itu dulu baru dia nggak usah kita bantu lagi pakai tangan udah jatuh aja sendiri pelan jatuhnya nah kalau yang Aero class ini up and down tailgate lift selain pada saat jatuh pada saat naik juga dibantu supaya jangan terlalu berat karena kan ini kan tetap berat nih jadi ini biasanya orang angkatnya dua tangan nih karena beratnya kalau misalkan dari Aero class tailgate lift yang up and down jadi pada saat turunnya dia dibantu dengan shock supaya turun pelan-pelan pada saat naiknya dia ada besinya bracketnya yang udah disiapin khusus dipasang di dalam pintunya tailgate supaya pintunya di dorongnya jauh lebih gampang nggak sampai enteng sekali sampai kayak gimana sih tapi minimal udah bisa dibantu dengan satu tangan atau dua tangan yang yang nggak terlalu berat banget udah dorong aja langsung naik ke atas nah ini Aero class up and down tailgate lift produk terbaru yang ada di Banteng Mas ini ada buat mobil Pajero eh sorry ada buat mobil Hilux ada buat mobil Navara NP300 ada buat mobil Triton juga ada buat mobil Ford Ranger jadi buat yang suka kesulitan nih kalau misalkan pada saat bawa barang buka pintu takut langsung jugret jatuh ke bawah nah ini membantu nah kemudian yang paling ngebantuin juga ya pada saat nutupnya nggak terlalu berat karena ngangkat ini lumayan jadi didorong dikit aja ya dia akan nutup sendiri nah ini Aero class up and down tailgate lift